Hai kembali lagi di channel YouTube saya Isulaksono R atau Isulaksono R Men's Leather Coat, salah satu produk handmade yang saya buat dari tangan saya sendiri dalam bentuk limited product dari kota produk kulit ataupun mungkin Anda memiliki banyak koleksi produk kulit seperti belt atau ikat pinggang atau mungkin dompet seperti ini, handbag, mungkin juga sepatu, bahkan juga tas yang mungkin Anda tentunya tidak memiliki hanya satu, lebih banyak sekali koleksi Nah, merawat produk kulit tentu sangat berbeda dengan produk yang terbuat dari bahan yang bukan kulit karena dengan produk kulit ini Anda memerlukan waktu khusus untuk merawatnya Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan beberapa tip Kulit adalah terbuat dari bahan kulit seperti halnya kulit manusia juga memiliki pori-pori Oleh karena itu, kalaupun terkena benda cair, akan dengan sangat mudah tersap walaupun mungkin sudah memiliki lapisan khusus dari apa yang ada dari produk kulit tersebut Tetapi, ada musuh utama yang harus dihindari oleh produk kulit yaitu jauhkan dari noda tinta dan ini akan sangat sulit dibersihkan, bahkan mungkin akan menjadi noda permanen dan yang kedua adalah noda minyak minyak dalam bentuk apapun, minyak cair, minyak goreng, dan lain sebagainya kalaupun terkena, itu akan memberikan mark ataupun memberikan bekas pada produk kulit Anda dan ini juga amat sangat sulit dibersihkan karena noda minyak tersebut akan meresap usahakan produk kulit Anda apapun itu tetap dalam kondisi yang kering tetapi walaupun kondisi yang kering atau mungkin suatu ketika Anda sedang keluar dan terkena noda hujan mungkin hanya cukup diangin-anginkan saja digantung seperti ini dan kena angin semilu seperti ini akan menguap dengan sendirinya dan akan menjadi kering seperti semula walaupun Anda harus menjaga tetap kering kondisi produk kulit Anda tetapi ada satu hal yang perlu Anda waspadai adalah jangan sekali-sekali mengeringkan ataupun menjemur bahan ataupun produk kulit Anda langsung terkena sinar matahari kenapa? itu akan merubah permukaan bahkan akan menjadikan permukaan kulit tersebut akan menjadi pecah-pecah walaupun mungkin Anda perlu menjaga produk kulit Anda tetap kering tetapi seperti halnya kulit Anda produk kulit juga perlu dalam kondisi yang lembab boleh karena itu usahakan bahwa Anda memberikan lotion ataupun mungkin produk leather care seperti ini entah itu dalam bentuk lotion tetapi saya memproduksi dalam bentuk balm atau dalam bentuk padat seperti ini cair ini bahan alami tidak mengandung bau dan tidak memiliki warna jadi warnanya benih seperti ini nah untuk itu untuk menjaga kelembapan produk kulit Anda silakan Anda mengoleskan ini memberikan lapisan ini rutin minim satu minggu sekali dan jangan lupa usahakan untuk menggunakan bahan-bahan pengoles yang begitu ringan ataupun mungkin lembut Anda bisa menggunakan Anda bisa menggunakan rack seperti ini ini biasanya saya gunakan untuk mengersihkan kacamata tetapi ini sangat lembut sekali ini bisa Anda gunakan atau mungkin percah dari sisa kaus yang t-shirt Anda atau bahan kaus yang mungkin sudah tidak Anda gunakan bisa digunting bisa dimanfaatkan seperti ini atau bisa menggunakan juga sponge yang juga lembut seperti ini Anda tinggal mengoleskannya di sini kemudian mengoleskan di bagian produk permukaan kulit tersebut dan biarkan beberapa saat sebelum Anda juga mengelap dengan lap yang lain bukan lap yang telah Anda gunakan ataupun Anda oleh karena kondisi produk kulit ini adalah rawan sekali terkena jamur kalaupun mungkin Anda beberapa saat menyimpan di almari dalam kondisi apapun biasanya kalaupun mungkin dalam cuaca hujan ataupun mungkin dalam suasana lembab dingin seperti di kota wisata batu biasanya kalau mungkin kita tidak lupa untuk mengeluarkannya beberapa saat ada banyak tercak putih-putih dari produk kulit Anda Anda jangan khawatir mudah sekali untuk menghilangkan bahan-bahan jamur yang menempel dalam produk kulit Anda Anda cukup mengelapnya dengan kain kering seperti ini setelah kering dan sudah hilang jemur ataupun maaf bukan dijemur tetapi angin-anginkan saja jangan sampai dijemur langsung dengan panas matahari Anda cukup menggantungnya terkena angin dan membiarkan itu mengering sendiri dan lada jamur sudah hilang cukup Anda oleskan lagi produk ini ini sangat membantu Anda produk metal cars ini untuk melapisi permukaan kulit Anda tas ataupun sepatu ataupun mungkin bolet, belt ataupun apapun sehingga akan menjaga tetap kering dan ini biasanya kalaupun produk-produk semacam ini biasanya water resistant akan sangat membantu untuk tidak ataupun menahan air bisa masuk ke dalam permukaan jadi usahakan untuk mengolesinya minim satu minggu sekali oke, demikianlah tips yang bisa saya bagikan untuk Anda teman-teman penggemar ataupun pecinta produk kulit mudah-mudahan tips yang saya bagikan itu benar-benar bisa bermanfaat dan bisa Anda aplikasikan sehingga produk kulit berharga Anda produk kulit eksklusif Anda bisa tahan lama oke, terima kasih sudah mengikuti tips perawatan kulit dari AX Solo Hair pada kesempatan ini silakan ikuti terus untuk video-video berikutnya saya bisa memberikan tips-tips saya memberikan video tutorial produk-produk ini kalau mungkin Anda berminat dengan video ini ini langsung keusahaan atau di enak saya pada nomor 4 sekali lagi, support terus produk kulit dan jangan lupa untuk subscribe dan untuk like dan juga share seperti ini supaya saya bisa memberikan lagi tips-tips yang terima kasih